Intro Halo selamat datang di channel ruang taktik Di video kali ini kita akan analisis McAllister Dari Fabrizio Romano, kemindahan McAllister ke Liverpool hanya tinggal menunggu pengumuman resmi saja Setelah tes medis selesai dilakukan Liverpool memang membutuhkan gelandang baru Karena di akhir musim ini, klub asal Mercedes tersebut baru saja melepas 3 pemain di posisi gelandang Naby Keita, Oxlade Chamberlain, dan James Milner Dengan penampilan gemilangnya bersama Brighton di 2 musim terakhir Juga bersama Argentina di gelaran Piala Dunia lalu Membuat Liverpool tanpa ragu menebus klausul pelepasan atau rilis klaus Mike Allister Yang bernilai 35 juta pounds Harga yang bisa dibilang murah untuk pemain berusia 24 tahun tersebut Musim ini bisa dibilang memang McAllister dalam puncak performanya Ia berhasil mengantarkan Argentina meraih juara dunia Dan berperan membawa Brighton finish di zona Europa League Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub Nah penasaran dengan analisis gaya bermain McAllister Dan bagaimana gambarannya di Liverpool musim depan? Let's go, kita bahas sama-sama Di Brighton, setidaknya ada 2 posisi yang sering ditempati oleh McAllister Yaitu gelandang bertahan di sistem double pivot Dan attacking midfielder atau gelandang serang di belakang striker Ia lebih banyak beroperasi di sisi kanan Dan pada 2 posisi ini, McAllister juga memainkan 2 peran yang berbeda Sebagai gelandang serang atau attacking midfielder Pemain berusia 24 tahun ini akan banyak beroperasi di ruang antar lini lawan Di belakang block press dan di depan backline Di area tersebut, ia kerap menjadi target progresi dari fase pertama build up Brighton Di posisi ini, McAllister diplot sebagai kreator serangan Brighton Dengan mengandalkan kemampuannya dalam memberikan trupas atau umpan terobosan kepada winger Ataupun striker Dan saat bermain sebagai gelandang bertahan McAllister akan memposisikan dirinya di depan back Brighton Sejajar dengan gelandang bertahan satunya Membentuk box midfield yang banyak digunakan untuk mengeliminasi block press lawan Di posisi ini, ia akan berperan sebagai konektor Atau pemain yang menghubungkan fase build up ke fase menyerang Sebagai gelandang, McAllister merupakan pemain yang memiliki kecenderungan untuk melakukan umpan pendek Dengan sedikit sentuhan Bisa dikatakan, ia adalah pemain yang efektif Gak terlalu sering menggiring bola Ia lebih sering menggunakan umpan 1-2 sentuhan Untuk menggeser dan melewati lawan Di klip ini, terlihat bagaimana dengan umpan simple Ia bisa membuka ruang bagi dirinya untuk lepas dari marking lawan Di umpan pertama, ia melihat ada pemain lawan yang mendekatinya Sehingga, pemain yang sering disebut mirip Messi ini Memantulkan bola ke belakang untuk mengalihkan perhatian Saat lawan beralih fokusnya, ia kembali meminta bola Dan bisa balik badan karena memiliki ruang yang lebar Kunci darinya bisa melakukan umpan dengan cepat 1-2 sentuhan adalah scanning Dalam hitungan detik sebelum menerima umpan McAllister bisa melakukan scanning untuk melihat posisi kawannya Sehingga, ia bisa langsung melepaskan umpan Sesaat setelah menerima bola Ini artinya, ia sudah memperhitungkan 1-2 gerakan sebelum menerima bola Saat menguasai bola pun, ia menggunakan cara yang efektif Alih-alih melewati banyak pemain dengan skill individu McAllister lebih sering melakukan close control dribble Menggeser bola untuk buka ruang umpan atau ruang tembak Terlihat saat menguasai bola, ia memiliki resistansi atau ketahanan pressing yang sangat baik Juga, memiliki body balance atau keseimbangan yang sangat baik untuk pemain dengan tinggi kurang dari 180 cm Dengan dua hal ini, ia bisa mempertahankan bola saat ditekan oleh lawan Secara umum, ia adalah tipikal gelandang pengontrol Mirip-mirip dengan Thiago Tapi McAllister bisa bermain lebih menyerang Liverpool musim ini, dominan menggunakan formasi 4-3-3 Dengan single pivot atau satu gelandang bertahan Taktik terbarunya saat possession, tren Alexander-Arnold akan masuk ke tengah menjadi ekstra gelandang Musim depan, jika Liverpool masih menggunakan formasi dan taktik yang sama McAllister bisa ditempatkan sebagai gelandang nomor 8 yang menempati area kiri Namun, dengan kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah tadi McAllister juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan atau nomor 6 bersama Fabinho Ataupun attacking midfielder di belakang striker Jika Klopp menggunakan formasi 4-2-3-1 Jika kita predisi Liverpool tetap menggunakan 4-3-3 Di area gelandang kiri, McAllister akan banyak beroperasi di area hall space kiri Sejajar dengan gelandang di area hall space kanan Dari area ini, ia bisa memposisikan dirinya menyesuaikan dengan situasi atau positioning pemain Liverpool yang lain Saat tren bergerak invert ke tengah, McAllister dan gelandang kanan bisa tetap di tengah Untuk melakukan overload terhadap gelandang lawan Ia juga bisa lebih naik sejajar dengan 3 penyerang di depan meng-overload backline lawan Membentuk shape 3-2-5 Saat tren tetap pada posisinya di area fullback, McAllister bisa drop atau turun sejajar gelandang bertahan Untuk membantu proses build-up Liverpool Kemampuan umpan cepat 1-2 sentuhannya bisa digunakan untuk mengeliminasi blok pres lawan Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk melepaskan umpan terobosan panjang Yang bisa dilakukan untuk mengekspos ruang di backline lawan Menargetkan winger Liverpool yang memiliki kecepatan Di fase attacking, McAllister selain bisa menjadi kreator dengan trupasnya Juga menjadi opsi pencetak gol Musim ini, ia cukup produktif dengan mencetak 4 gol open play dari 10 golnya di EPL Sebagai gelandang, ia seringkali akan melakukan late run mengekspos ruang di kotak penalti Di Liverpool, Curtis Jones juga beberapa kali melakukan hal yang sama Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti Yang bisa digunakan ketika lawan bertahan sangat dalam menumpuk banyak pemain di depan gawang Di break 10, saat bermain sebagai attacking midfielder, McAllister berperan sebagai pemain terdepan yang melakukan pressing kepada back-back lawan Di beberapa klip ini, ia terlihat gak malas melakukan pressing Mengejar bola hingga ke keeper saat lawan melakukan back pass Dan saat bermain sebagai gelandang pertahan, ia akan berperan untuk melakukan main marking terhadap gelandang lawan Ini menunjukkan pemain asal Argentina ini memiliki kemampuan untuk melakukan pressing Sesuatu yang cocok bagi Jurgen Klopp yang juga menerapkan high press Terlihat perbedaan peran darinya saat bertahan Di posisi attacking midfielder, ia gak diberikan instruksi untuk ikut bertahan ke belakang Lebih disiapkan sebagai rest attack atau pemain yang akan melancarkan counter attack saat transisi bertahan ke menyerang Sebagai gelandang pertahan, McAllister lebih banyak ikut bertahan dengan melakukan double cover di area fullback Ataupun meng-cover area backline Namun yang menjadi catatan, dalam beberapa momen terlihat kekurangan darinya Di sini nampak McAllister terlalu fokus ke bola atau ball watching Sehingga gak aware akan pergerakan lawan yang harusnya ia jaga Selain itu, ia juga beberapa kali terlambat dalam respon pergerakan pemain lawan Di usia yang matang, McAllister akan menjalani karir baru di Liverpool Pemain yang ditatangkan Brighton dari Bocaa Junior ini beradaptasi ke EPL dengan baik Bukan gak mungkin, ia akan jadi bagian penting proyek rebuilding Liverpool musim depan nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!